Halo teman-teman, ketemu lagi ya di City Skyline 2 Kita lanjutin lagi ya pengembangan kotanya guys Jadi kemarin itu kita udah bikin distrik baru yang di samping sungai ini guys Terus guys, di bagian farming disini udah gue rombak ulang Jadi disini udah aku maksimalkan teman-teman untuk lahan-lahannya Kenapa? Karena kemarin itu banyak perumahan yang dibangun di atas tanah yang subur guys Itu kan untuk dipakai buat farming, makanya disini gue rombak Dan jadilah begini teman-teman Beberapa rumah yang disini gue gusur guys Terus pindahnya kemana? Aku pindahin ke apartemen yang di dekat sini guys Aku bikin 4 apartemen baru nih Ada 2 disini, ya kan? Nih 2 ini Terus 2-nya lagi disini guys, di kanannya Mereka semuanya pindah kesini Hasil dari rombakan ini maksimal banget guys Gue ditunjukin Tuh, semuanya surplus Surplus ya Kecuali ada 1 farming yang gue pindahin ke sini guys Ini adalah farmingnya cotton Kapas ya Jadi kapasnya khusus banget di sebelah sini guys Dia terpisah sendiri Lahannya masih banyak, nanti bisa kita ekspansi ya Kalau mau bikin lagi farming yang lain disini Dari atas beginilah penampakan kota kita sekarang guys Rencana kemarin itu kan kita mau bikin high density atau medium density guys Tapi ini kan masih banyak spot yang kosong guys Gimana kalau kita isi dulu Ya gak sih, kita isi dulu Kita penuhin Biar enak dipandang gitu Kita mulai dari sini aja ya Nih, ini distriknya sekolahan guys Aku udah tambahin perumahannya baru sampai sini Mungkin kita akan coba penuhkan sampai ujung ya Sampai ujung guys Yuk Gue bikin jalan ke sini mungkin ya Eits, bentar guys, bentar guys Disini kan mau dibangun nanti stadium tuh Kayaknya Wow, ternyata Gak bisa guys Udah nabrak Aku lupa Nih, jalan yang kecil ini nabrak cuy Kita hancurin aja gimana Gak apa-apa kali Coba ya, coba ya Khusus yang bagian sini Kita bikin jalannya ale Atau mau ditaruh dulu deh guys Biar ini guys Yaudah, gini aja guys Kayaknya Orang-orang yang di belakang sini Akan aku gusur temen-temen Masa mereka samping stadion banget kan Jangan ya, jangan ya Kita gusur dulu guys Kita gusur dulu Nah, ini gimana nih Jalannya mungkin Kita belokin ke kanan aja guys Gimana Boleh ya Kita belokin ke kanan aja Soalnya aku gak mau Konekin langsung Gambaran besarnya gini guys Ini mau kita konekin gak ya Langsung kesini Biar mereka terhubung Ada jalur alternatif gitu Boleh lah ya Dari sini aja ya Dari sini aja guys Enak nih Sampai ujung Jenisnya akan sama semua loh Akan gua bikin sama semua Berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke Masing-masing 8 guys Nah Ini dia nih Masalah yang harus gua Atasin guys Setiap kali ngebangun kayak gini Jadi ada space-space kosong kayak gini ya Seperti biasa Aku akan berimprovisasi Menggunakan Ini ya guys Begini guys Lihat Tuh Begini guys Jadi aku dapet 6 nih Mungkin kita bagi 2 ya 6 Terus disini 6 lagi Kayaknya better gitu sih Yaudah gitu aja guys Kita kasih 6 lagi disini ya Oke Batasnya dari mana guys Mungkin dari kanan dulu nih Ngebangunnya dari kanan Biar Di tengahnya rapi ya Oke Udah jadi Tinggal Tengahnya guys Tengahnya kita bikin apa ya Kasih ale Atau Jalan-jalan doang guys Jalan-jalan doang Gitu aja kali ya Jalan-jalan kayak taman gitu Oke Gini aja ya Udah jadi guys Tinggal Yang mana lagi nih Mau kita penuhin Ini bisa nih Bisa nih guys Perumahan yang gede Oh jangan Lihat-lihat Warnanya merah ya Ya sudah Jangan guys Jangan guys Aku kasih taruh Komersial mungkin ya Disini level 5 semua nih Komersial kita nih Ada yang level 4 ya Otw 5 Yaudah boleh-boleh Boleh guys Komersial guys Kita kasih yang gede Gak apa-apa sih Sampai situ dulu Jangan lupa tempat parkir guys Bener Tempat parkir ya Gue sering lupa loh Di game ini tuh Tempat parkir ternyata penting Tapi ini kan low density Kita gak perlu banyak Harusnya guys Gak perlu banyak ya Tapi ditaruh dimana nih Medium Large Yang medium aja ya Nah itu dia guys Medium guys Kita detail yang sedikit yuk Detail yang sedikit Temen-temen Sejalan aja nih Disini nih Simple aja gini Nextnya kita coba Taruh pohon yang Warna kuning ya Biar matching sama Sekolah yang disamping sini guys Nah disini temen-temen Ternyata ya Bagusnya itu Naruh pohon tuh Jangan deket-deket banget Kayak gini Nanti jadinya kayak Mana ya Aku pernah ngeliat Pohon yang rapat banget Tuh Kan ini rapat banget guys Gak enak liat Mending kita kasih space Agak jauhan ya Agak jauhan ya Nah segini mungkin Sudah Sudah gini aja Oh ini juga nih Sekalian ya Sekalian Ini Tiga pohon Tiga pohon Terus kita kombinasikan Dengan Bush Oke Oh satu lagi Oke Udah ya temen-temen Detailing sedikit Di bagian sini Kayaknya ini Sekalian aja ya Guys Liat-liat Aku pengen bikin jalan Di samping-sampingnya Stadium Bener kan Stadium ini namanya Nah Begitu aja Temen-temen Jadi Oh ternyata ini Jalannya tidak lurus Aku baru sadar guys Tuh Gak lurus tuh Liat-liat Gak lurus Ternyata guys Astaga Kita mau edin gak nih ya Gak apa-apa ya Unik Biarin aja Biarin aja Enak banget ya Perumahan yang di samping stadium Kalau mau nonton guys Deket banget dia Guys Kita coba Perbanyak apartemen yuk Karena kenapa Lagi-lagi masalah disini adalah Kita kekurangan pegawai Oke oke Kita tambah apartemen Kayaknya apartemen ini Akan mengelilingin Di college-nya nih Ini college ya Oh university University guys Dia akan mengelilingi university Yaudah Mungkin gue akan bikin gini guys Kita mirroring ke Dua ini nih Ke kanan 11 ya Ini 6 6 Ini 10 11 Oke gitu guys Nah ini Comparselnya nih Ternyata ada satu Yang tidak ngebangun Oke Gitu aja Habis itu kita kasih Alley di tengah sini Biarkanlah Masin-masin Kasih jalan Disini kan Kita miripin Banget guys Terus Ada tempat Parkir Oke Parkirnya di samping kanan Yang kecil Kecil aja bang Kasih jarak Satu kotak Begitukah Harusnya Iya ya Bener ya Bener ya Bener gak sih guys Hmm Oh Salah 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 guys Nah Ini bener Mepet ya Soalnya Gitu Habis itu Kita akan Bikin Satu space kosong Dan satu jalur Baru bangun rumah Oke 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 Paham Jadi begini Baru bangun rumah Ya kan Oh rumahnya dari sini Ngarah ke kanan Ngarah ke kanan guys Jangan sampai kebalik Harusnya Ini sudah mirror banget guys ya Tinggal Kita taruh Ini pohon apa sih Aku taruh pohon Oh bukan pohon Ternyata bush Ternyata bush Yaudah lah Kita taruh bush juga Bush yang 2 ya 02 Oke space-nya Gak terlalu jauh Orang lebih gini ya Manual sekali guys Dan kemungkinan besar Ini gak lurus ya Gak lurus loh Sampai mana ya Sampai sini ya Habis itu Aduh tidak terlihat guys Oh Habis itu pohon Pohon birch Pohon birch Pohon birch Siap Gini ya teman-teman Tinggal aku lakukan hal yang sama guys Di sebelah kanannya Oke Kita akan kembangkan terus ya Bagian ini Harusnya dari segi jalan Udah ya Tinggal rumahnya guys Udah ya teman-teman Sekarang aku mau lanjut Ke bagian sini dulu guys Kita tadi kan bikin disini Terus disini Habis itu kesini Biar semuanya Kebagian guys Kita akan penuhin ya Ini Kalau tidak salah Baru gue taruh Komersial kecil 3 biji ya Gak apa-apa 3 biji aja guys Yang jualan guys Jadi mereka bakal kaya Hehehe Bakal kaya banget Desainnya kita sama persis ya Pakai alay Pakai alay Terus di tengahnya Aku kasih jalan yang kecil Lurus gini mungkin Teman-teman Aduh Kehancur Ininya guys Gak apa-apa ya Kehancur Kita mulai dari Sebelah sini Aku harus atur dulu Ini Teman-teman Biar dia Ngarah ke sana Let's go Nah kan better Gini guys Yang bagian sini Boleh lah ya Rumah yang gede guys Eh salah-salah Hampir aja Yang low density Yang gede Di bagian sini kan Kecil semua tuh Wow Salah ini Bukan gitu Kita harus Satu-satu Kalau gini guys Harus satu-satu Begitu Manual ya Oke Oh masih ada nih Pas banget Kasih alay Alaynya dari sini Konekin ke sini Nggak Kayaknya Boleh lah guys Gak apa-apa ya Ini low density kok Santai aja Low density nih Lanjutkan Teman-teman Strateginya Tinggal setengah lagi ya Teman-teman Tinggal setengah lagi Konekin Sampai jumpa Akhirnya kelar juga temen-temen Untuk bagian sini ya Terus tadi guys Aku udah naik nih levelnya nih Ke Great Town Dan aku udah unlock satu lagi Signature building guys Kita taruh ya Ini Theater Action Mansion Kemarin kan aku udah sediakan disini guys Nah disini Satu space kosong Untuk perumahan signature Kita coba taruh disini ya gimana caranya guys Kayaknya aku perlu bikin ini Jalan lagi ya Jalannya gini guys kecil banget Jangan jangan Kita gedein ya Kita gedein ya Oh kurang ke kiri Ternyata Ukurannya gede banget guys Nyamping gitu dia Nah Harusnya ini pas ya Enggak sih Enggak pas sih Tetap aja masih ada space kosong Satu di sebelah kanannya ya Yaudah spesial nih Spesial buat si ini Kita kasih jalan Sampai situ guys Tuh Kira-kira Apa lagi yang perlu aku taruh disini Taman kah Oh iya belum ada taman disini guys Perlukah Anggap aja ini Khusus Punyanya si dia nih Tamannya si dia doang Yaudah gini aja guys Signature building kedua Aku mau lanjut lagi kesini guys Kita penuhin lagi yuk Apartemen Di bagian sini Eh sorry di bagian sini nih Bukan apartemen ya Perumahan kecil nih Sampai sini guys Sampai mentok Guys tapi ini merah loh Jalannya guys Kalau mau bikin hijau Kita harus tambah ini ya City service lagi nih Apa nih yang harus kita tambah Oh Kita bikin ini gak sih guys Krematorium gak sih Yaudah kita gunakan poin Poin ku udah banyak banget nih Gak kepake Kayaknya penting deh tuh Krematorium guys Krematorium tuh dimana Disini ya Di healthcare Kita bikin guys Disamping stadion gitu guys Disini Lah kocok juga ini ya Ada tempat pembakaran mayat Disamping stadion Wow Mantap sekali Aku ini ya Kasih pohon sedikit disini guys Segitu aja Terus ini berapa sih bayarannya Bisa diapkir juga guys Refresh generator expansion Wow Wow Ternyata ditaruh di luar Ini di dalam ya Ada yang di dalam ada yang di luar Oke oke Cara ngelihatnya gini kan harusnya Krematorium Tuh penggunaannya 31 per bulan guys Bisa ini Sampai teri kita juga Kapasitasnya masih banyak ya Gak banyak orang yang meninggal kok Santuy santuy Masih bagus Masih bagus Mungkin sebelum lanjut guys Aku pengen cek dulu ya Healthcare Terus Sampah gimana Tampah aman ya Karena kita udah pake incinerator Sekolahanku Kita Masih cukup Semuanya aman Gak perlu ada tambahan Fire rescue Nah ini guys Kayaknya harus kita tambah deh Liat Rata-ratanya 58% loh Mungkin aku akan tambah Upgrade ya Kita coba upgrade ya Kita coba upgrade guys Menambah Garage Ini menambah mobil ya Tambah 4 guys Lumayan Oh cuma bisa sekali guys Ngeupgradenya Udah max ya Udah maksimal banget Yaudah gak apa-apa Police gimana nih Police Police Polisi mana polisi Apa yang perlu kita tambah guys Polisi guys Rata-rata terjadinya Criminal 68% guys Kocak banget ini guys Mungkin aku akan Upgrade Kita coba ya Upgrade gak nih guys Bentar-bentar aku liat dulu Kita udah minus 12 ribu guys Artinya Jangan dulu Gak sih Kayaknya yang bikin mahal itu Krematorium Gak sih 36 ribu per bulan Berarti guys Pemakaman umumnya Yang tengah sini Itu kita matiin aja gak sih Jangan deng Jangan deng Gak apa-apa Dinyalain aja Takutnya ini guys Apa benefit yang Kayak plus 3 Plus 3 ini tuh Hilang Kasian Oke kita lanjut Kita lanjut dulu guys BTW ini Kalau gue matiin Ininya guys Eh Sorry Mana sih Gue matiin Ininya Itu Kayak gak ada ini loh Kayak gak ada Seasonnya gitu Kayak gak ada seasonnya gitu Nah ini lagi malam nih guys Tetap aja ya Gelap banget Wih gelap banget guys Nih sekarang lagi winter ya Musim salju Akhirnya kalian bisa merasakan musim salju Yaudah lah Kita lanjut dulu guys Kita masih perlu banyak Makhluk hidup yang harus ditambah ya Soalnya disini cuma 1% guys Mungkin kita harus cari posisi aman di berapa ya 5% atau berapa persen gitu ya Jangan 0% banget Cara cepatnya adalah dengan membangun Apartemen ya Identity nanti deh Nanti dulu Kita coba bangun apartemen dulu Apartemennya disini nih mungkin nih Di alih-alih ini boleh gak Boleh lah ya Kita kasih taruh di alih guys Bikin gini dulu Oh no Ini 3 guys Gak bisa 4 Gimana ini Ini bisa 3 doang Iya guys Gak simetri guys Tuh liat tuh Gimana ya Apa mau bikin 3 gini Soalnya 3 4, 5, 6, 7 Oh iya 7 ya Kalau mau pas Kita harus bikin ke kanan lagi Beberapa kotak gitu ya Yaudah deh Khusus bagian sini 3 Cuma 1 ya Yang nyeleneh Ini doang nih Yang nyeleneh guys Yang nyeleneh banget Langsung aja Kita mirroring guys Sama ini kayaknya nih Kejadiannya sama ini Sama persis nih guys Tuh 3 kan Ini dulu deh Oke Satu lagi Harusnya ini bisa Nyampe 6 ribu Gak guys Kayaknya bisa ya Lah ini gimana sih Udah salju Terus hujan Bisa kah gitu guys Bisa aja ya Oh Kalau aku liat guys Udah banyak Orang yang gak ngeluh lagi ya Tuh Udah dikit banget tuh Yang ngeluh tuh Udah dikit nih Ini apa nih Ada yang ngancur nih Abandon ya Rumahnya abandon Ditinggalkan rumahnya Dan akhirnya Saljunya meleleh guys Tuh Meleleh ya Gelap sekali Yaudah aku balikin lagi Ke siang hari temen-temen Tuh Keliatan kan saljunya meleleh guys Keliatan ya Oke 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 Gini gini Aku cek production dulu guys Akhir ya Kita cek dulu nih Production Mulai nambah lagi minusnya guys Yang ini masih oke ya Masih oke semua Yaudah Kita akan perbanyak lagi Disini Ini kan masih banyak nih Spot kosongnya Belum full Masih bisa kita tambah lagi Tuh Langsung aja Banding kan temen-temen Yang bagian kanan Itu kan aku bikin manual tuh Rapi banget ya Yang random Gini bentuknya guys Agak kurang enak dipandang ya Hmm Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti mungkin Kalau gue ada waktu Gue akan coba rapiin deh Bagian industri Sementara dibiarin dulu aja Soalnya Kita mau menaikkan produksi kan Udah lumayan nih berkurang Sekarang yang deficit Mulai lagi ya Farming Seperti biasa Farming kita ini bakal Bakal minus terus guys Terutama yang grain ya Gandum Karena orang-orang ini Kayaknya perlu Makan gandum semua nih Diubah jadi roti Ya kan Diubah jadi makanan lain Gitu-gitu lah guys Sama satu lagi guys Kita harus tambah office Aku baru ingat Office kita masih kurang nih Disini aja ya office Berhubung semuanya ada disini Yaudah disini aja Office-office-an Kita taruh di deket-deket Ini ya Deket-deket Sekolah gitu nih Office nih Tuh Udah tuh Oh iya mereka perlunya berang Jangan sampai Kejauhan ya Kita kasih dulu Oke Eh tidak lurus Bentar teman-teman Gue akan coba luruskan dulu Nah gitu Jadi gak terlalu jauh Kalau mau beli Ke komersial ya Tapi masih kurang sih ini Masih kurang guys Kita perlu komersial lagi Sampai sini Oke Oke teman-teman Segini dulu ya Untuk gameplay Di City Skyline 2 Kayaknya teman-teman Di next episode Kita udah bisa nih Kalau mau pake Public transport Karena populasi kita Udah berapa? 6 ribuan ya Udah cocok nih Kalau mau pake Transport Mungkin kita akan coba Dari bus dulu guys Gitu ya Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu